Glender-glender measure versi baru sudah sangat berbeda dengan versi sebelumnya Dari cara cleaning burst yang lebih mudah dan simple Lalu ada cooling fan dan bentuk koper yang sudah lebih ramping Dan bisa kita lihat disini sudah kedap udara Dan untuk cara cleaning burst yang lebih murah dan simple Dimana kita hanya perlu membuka 4 skrup yang ada di bagian head ini Sehingga tidak perlu merubah green size Sedangkan untuk versi yang sebelumnya harus memutar burst secara kasar Dia bisa menggunakan 2 cara grinding yang berbeda Yang pertama melalui keyboard Yang kedua menggunakan portal filter dengan menekannya secara langsung Untuk display sendiri pun sudah sangat berbeda dengan versi sebelumnya Dimana untuk yang sekarang sudah terdapat banyak fitur baru Sedangkan untuk yang versi sebelumnya hanya bisa untuk men-setting dosing time saja Sekarang saya tunjukkan untuk fitur-fitur yang terdapat di measure versi baru ini Ada grain setting, setting, information, dan service Sekarang kita masuk ke grain setting Disini ada dosing time untuk mengatur waktu dosing Ada grinding pause, fungsinya untuk menjeda misalnya kalian ingin membersihkan Atau ingin merapikan kopi yang ada di portal filter Kemudian ada working mode Di working mode ini kita bisa menggunakan keyboard atau portal filter untuk cara pengoperasiannya Disini saya akan setting menggunakan keyboard Dosing time nya terdapat 3 profile Untuk profile pertama saya setting di 6 detik Di estimasi 6-7 detik itu bisa menghasilkan 18 gram Kita bisa atur waktunya disini dengan cara menaikkan atau menurunkan Sesuai dengan kebutuhan gram kalian bisa kalian timbang dulu untuk menentukan waktunya berapa gram Sekarang saya coba untuk menggunakan portal filter Disini saya akan coba untuk menggunakan portal filter dengan menekannya secara langsung Fungsi dari clamp crusher ini mengurangi clamping yaitu gumpalan pada kopi Seperti ini bentuk clamp crusher Sekarang kita masuk ke cleaning burst Fungsi dari cleaning burst ini untuk membersihkan mata pisau yang ada di dalam Dengan membuka 4 skrup yang ada di bagian head ini Tipe burst yang dipakai flat burst dengan ukuran 83mm Seperti yang tadi saya bilang tidak perlu merubah green size Sehingga tidak perlu melakukan kalibrasi ulang Sekian review dari saya Overall grander ini sangat bagus dari speed nya dan cara cleaning burst yang lebih mudah Grander ini sangat cocok untuk coffee shop dengan intensitas pengunjung yang lumayan tinggi Buat kalian yang tertarik dan ingin mengetahui info lebih lanjut tentang produk measure ini Bisa langsung menghubungi di mesincafe.com Ataupun di instagram At mesincafe Intro Sampai jumpa di buah Sampai jumpa di buah